Hampir separuh hari dihabiskan para calon menteri di kediaman pribadi Presiden terpilih, Prabowo Subianto. Hari pertama pembekalan calon menteri di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat ini didominasi wajah lama di Kabinet Jokowi. Pembekalan jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih ini membahas sejumlah topik. Bapak Presiden bicaranya mengenai strategi ke depan dan tentu strategi ke depan itu banyak hal yang perlu dilakukan termasuk menjaga pertumbuhan, meningkatkan pertumbuhan, kemudian situasi geopolitik, bicara mengenai nasional interest dan bicara fungsi pemerintah sebagai akselerator dan tentu juga harapan beliau agar program jisi nasional berjalan dengan baik. Pengarahan dari Presiden terpilih dengan beberapa ekspert-ekspert dari luar negeri. Yang paling berkesan apa Pak? Yang paling berkesan? Putu bersama. Yang dibicarakan adalah hal-hal yang menjadi prioritas bagi pemerintahan ke depan, contohnya adalah ketika kita bicara mengenai ketahanan pangan, ketahanan energi, dan lain sebagainya. Jadi suasananya sangat santai dengan pangan. Santai? Santai, saya ulangin santai, tapi substantif ya, sangat substantif. Tampak juga wajah lama para politisi dari Koalisi Parpol yang akan memperkaya Kabinet Prabowo-Gibran. Tadi bisa memegang bahwa Pak Prabowo itu bisa bekerjasama. Kita harus berbagi masyarakat belakang yang berbeda. Pakai yang berbeda, harus bisa terima kasih. Tapi juga harus bisa bekerjasama. Untuk mendapat kerja cepat, kerja baik, dan kerja teamwork begitu ya. Bu Murtia, tadi pesan yang paling penting yang disampaikan Prabowo, apa sih Bu Murtia dalam arahannya? Kerja cepat, kerja bersama, kerjasama dengan baik, tantangan ke depan berat, maka dari itu semua harus bisa bergerak dengan cepat. Pembekalan tak hanya soal topik pemerintahan, namun juga pembinaan perihal kebersamaan dan anti-korupsi, seperti yang dijelaskan Putra SBY yang juga salah satu Menteri Jokowi ini. Dan tentunya beliau berharap bahwa yang mendengarkan tadi semua memiliki bekal yang tokoh terhadap pemahaman setting global tadi, juga di kawasan kita dan tentunya untuk Indonesia. Baik resisi politik, ekonomi, pertahanan, militer, dan lain sebagainya. Pembekalan di kediaman pribadi Prabowo akan berlangsung selama dua hari, yakni pada 16 dan 17 Oktober 2024. Kemungkinan di hari kedua pembekalan akan diikuti sejumlah nama yang berbeda dengan pembekalan di hari pertama. Tim Liputan, Kompas TV Saudara, hari ini hari kedua pembekalan para calon anggota kabinet pemerintahan Prabowo Gibran. Kemarin pembekalan dihadiri oleh para calon menteri. Transisi pemerintahan kali ini boleh dibilang cukup halus, cukup mulus, smooth. Sampai ada pembekalan dari Presiden terpilih yang juga dihadiri beberapa Menteri Jokowi. Pembekalan dari Presiden terpilih Prabowo Subianto juga disebut santai tapi substantif oleh calon menterinya. Apa tujuan dari pembekalan ini? Dan sosok mana yang tepat untuk pos pemerintahan tertentu? Kita akan perbincangkan bersama sejumlah narasumber. Secara daring sudah bergabung Ketua DPP Partai Demokrat Herman Khairon, Jurubicara Prabowo Subianto Dhanil Anzar Simanjutak, dan di studio ada Guru Besar Kebijakan Publik Universitas Sasanuddin Makassar, sekaligus Direktur Center for Leadership of Indonesia, Prof. Muhammad Nur Sadik. Selamat pagi Prof, selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Bang Daniel dulu nih, Bang Daniel pasti masih dihembalang kan sekarang ini. Masih mengawal proses pembekalan. Ini Bang Daniel, kata para calon menteri banyak topik yang dibahas dalam pembekalan sebenarnya di hari pertama pembekalan calon menteri kemarin. Sebenarnya ada pesan khusus nggak sih untuk para calon menteri dan calon rukun menteri ataupun kabinetnya Pak Prabowo ini nanti? Ada pesan khusus dari Pak Prabowo, Bang Daniel? Pertama begini, Pak Prabowo ini ingin membangun frame berpikir yang sama dulu dengan seluruh anggota kabinet nanti. Frame berpikir yang salah satu yang menjadi bingkai penting itu adalah antisipasi faktor atau variable yang mempengaruhi secara dominan. Di beberapa tahun ke depan, yaitu kondisi global, kondisi geopolitik dan geostrategis. Makanya hampir di setiap momentum Pak Prabowo itu selalu menyarankan, bahkan merekomendasikan, mengendos beberapa analis-analis global terkait dengan kondisi geopolitik dan geostrategis. Misalnya analis-analis yang sering dibuat atau ditulis oleh John Miersmeyer misalnya. Kemudian terkait dengan geopolitik dan geostrategis. Sekarang Pak Prabowo memilih politik hubungan luar negeri yang realis. Kemudian Pak Prabowo selalu mengendos supaya semua pimpinan kabinet nanti, anggota-anggota kabinet nanti memahami banyak perubahan-perubahan tatanan dunia. Nah makanya kemudian direkomendasikan supaya baca buku yang ditulis oleh Ray Dalion. Kemudian terkait dengan Why Nation, Success and Fail. Tapi juga rujukannya misalnya buku lama yang ditulis oleh Darren and Robinson, Why Nation, Fail dan sebagainya. Nah ini jadi modal-analis-analis yang juga berangkat dari fakta empirik. Supaya bagaimana para menteri itu bisa memahami, oh gini loh kondisi global kita, oh ini loh kondisi outsider kita. Nah itulah yang kemudian nanti membuat beberapa pilihan-pilihan politik dalam negeri Pak Prabowo, kebijakan-kebijakan ekonomi Pak Prabowo itu dibuat. Nah misalnya Pak Prabowo punya keyakinan bahwasannya negara yang sukses memang harus dimulai dari institusi yang kuat. Institusi yang kuat itu juga berangkat dari apa namanya institusi yang inklusif. Institusi itu ya berangkat dari tadi apa namanya kombinasi dari partisipasi publik yang apa yang baik, tapi juga kolaborasi yang juga kuat. Itu lagi kenapa Pak Prabowo memilih hari ini politik dalam negeri kita. Itu adalah politik kolaboratif untuk memastikan kita kompak di dalam negeri untuk berhadapan dengan kondisi global yang sangat dinamis, bahkan bisa punya kecenderungan anarkis terkait dengan kondisi geopolitik yang saat ini di luar sana. Oke, itu yang jadi pesan geopolitik. Tapi pembekalan kemarin ada juga hal soal pemberantasan korupsi, lalu juga ada soal percepatan ekonomi begitu, ini dua poin juga yang tidak kalah penting sebenarnya untuk diberikan arahan dari seorang presiden terpilih kepada para calon menterinya. Tapi saya akan ke Kang Herman dulu. Kang Herman kalau melihat pola yang dilakukan oleh Pak Prabowo kemarin, dengan memberikan pembekalan soal menteri, termasuk menteri dari partai Anda, dari partai demokrat tentu saja. Anda sejauh ini melihatnya bagaimana? Apakah ini satu hal yang positif untuk menjalani pemerintahan lima tahun ke depan? Ya, tentu positif ya. Karena kalau melihat apa yang menjadi materi dan pembahasan, menurut saya tidak akan jauh dari apa yang pernah saya ikuti juga di executive course misalkan, berbicara persoalan geopolitik, geostrategi, geoeconomics, bahkan tentang ketatanegaraan. Ini adalah aspek-aspek yang penting. Karena bagaimanapun dengan menteri yang relatif lebih besar hari ini, tentu datang dari berbagai kalangan, datang dari berbagai tokoh masyarakat, berbagai instrumen bangsa. Nah, ini kan disatukan dalam sebuah situasi yang dipadukan antara tujuan yang ingin dicapai oleh Pak Prabowo, tentu dengan situasi kawasan. Karena Indonesia ini juga tidak akan terlepas dari situasi politik, ekonomi, strategi kawasan, yang tentu kita juga harus siap antisipasi. Nah, belajarnya dari mana? Nah, tentu tadi disebutkan bahwa ada beberapa penulis buku yang tentu berdasarkan sebuah kajian mendalam, sebuah penelitian, meneliti terhadap situasi internasional, domestik, dan ini dipadukan menjadi satu tujuan besar yang ingin dicapai oleh Pak Prabowo. Situasi pangan, misalkan tadi disebutkan oleh salah satu calon menteri. Ya, tidak akan terlepas dari situasi internasional. Kita satu-satunya jalan untuk bisa kepada suatu pangan yang ke depan, ini menjamin terhadap keberlangsungan hidup seluruh rakyat Indonesia, ya kita harus menuju kepada kedaulatan, kemandirian, ketahanan, dan keamanan pangan. Itu mau tidak mau harus dicapai. Kemudian persoalan energi. Ya, energi juga suatu saat kita tidak bisa bergantung kepada pihak asing, pihak luar negeri. Kita harus cari alternatif-alternatif pilihan. Dan tentu yang paling penting menurut saya dari pertemuan ini adalah menyatukan cara pandang ke depan. Dari seluruh pemikiran yang ada, karena bagaimanapun berbagai kementerian yang nanti akan diputuskan Prabowo, ini juga menuju kepada satu titik yang tentu itu menjadi titik tujuan nasional, tujuan berbangsa dan pendenggara, dan tentu sangat dikorelasikan dengan program-program yang menjadi program penggulannya Pak Prabowo. Baik. Itu saat ini kita garis bawahi soal geopolitik dan geostrategi dulu, berarti kalau gitu. Saya tanya ke Prof. Nusahdik. Prof, dari sekian nama yang diberikan pembekalan kemarin, ada 59 ya kalau catatan saya kemarin, ada 59 nama yang diberikan pembekalan oleh Presiden terpilih kita. Nah, sejauh ini dari nama-nama yang sudah kita lihat, yang paling cocok untuk mengisi menteri-menteri yang berhubungan dengan isu-isu geopolitik dan geostrategi. Siapa aja menurut Prof. Sadik? Ya, bicara tentang geopolitik dan geostrategi, itu nggak biasa dilepaskan dengan looking internal, dengan looking eksternal. Oke. Jadi geopolitik ini menempatkan kedudukan geografis kita, kaitannya dengan politik, itulah namanya geopolitik. Menempatkan kedudukan strategis dengan politik, namanya geostrategis. Oke. Tentu kemampuan internal kita ini, dari segi sumber daya alam, dari segi kemampuan apa yang ada, yang kita miliki, baru dikaitkan dengan external looking. Nah, terkait dengan kemampuan-kemampuan orang yang dipilih oleh Pak Prabowo, saya mau katakan begini, the quality of you depends on the quality of your choices. Oke. Iya kan? Jadi kualitas Pak Prabowo itu, lihatlah kualitas siapa yang dipilih sekarang. Dan itu mencerminkan apa yang dia inginkan. Tentang pembekalan ini baik, sangat positif. Oke. Karena istilahnya kita sebut share the vision. Jadi visi Pak Prabowo itu di-share kepada pembantu-pembantunya ini, supaya sama semua. Oke. Semangatnya akan tertular kepada pembantunya, sebagai menteri nanti, untuk mencapai cita-cita apa yang diinginkan oleh Pak Prabowo ini. Jadi sangat-sangat porsi pembekalan itu. Oke. Dan geopolitik, geostrategi, tidak bisa dilepaskan dengan internal capacity dari Republik kita ini, baru kita lihat ke luar. Artinya Anda sudah melihat nama-nama yang dipanggil atau diberikan pembekalan oleh Pak Prabowo ini, Pak Prabowo ini ada yang tepat mengisi posisi-posisi menteri yang berkaitan dengan isu geopolitik, Pak. Iya. Tepat dan ini, saya mengatakan begini, bahwa in plural society, di masyarakat yang menjaduk, government as a glue by balancing all the interest group in the society. Jadi pemerintahan itu sebagai alat perkat, dengan menyimbangkan semua kelompok-kelompok kepentingan yang ada dalam masyarakat. Sekarang ini bukan saja kelompok kepentingan, di atas kelompok kepentingan itu adalah partai politik. Itu dia. Dan dia menyimbangkan semua kelompok kepentingan. Itu menyimbangkan, positif. Ada di dalam kelompok itu. Untuk apa ada pemerintahan kalau kita mau pecah belah, tidak kompak? Oke. Yang kita perlu ngaku kompakkan, menata masa depan. Oke. Bicara kepimpinan, itu masalah masa depan. Oke. Itulah yang ditulis oleh Harian Kompas hari ini, Prof. Di halaman satu, headline-nya adalah, Prabowo membangun soliditas kabinet. Yang penting solid dulu begitu. Sehingga visi-visi yang dibutuhkan Prof tadi, oleh seorang Prabowo Subianto, itu bisa benar-benar menerap, diterapkan oleh para calon menterinya, sehingga lima tahun ke depan, ya tidak ada suara sumbang lah. Begitu ya, kira-kira. Ini menghindari ada suara sumbang yang terjadi dari seorang menteri atau dari publik begitu ya, melihat banyaknya postur kementerian dan juga jumlah menterinya. Ini tentu suatu hal yang tidak mudah untuk mengorkrestrasi semuanya. Oke. Saya berangkat ke isu lainnya, kalau tadi soal geopolitik, ada juga pembahasan soal anti korupsi, apa pemberantasan korupsi. Ini salah satu pembahasan yang juga tidak kalah penting, busur sangat penting di keadaan saat ini. di Indonesia. Bung Daniel, pesan Pak Prabowo dalam hal pemberantasan korupsi, saya yakin tidak main-main, karena sudah dalam beberapa kesempatan, Pak Prabowo ke belakang ini, punya pesan yang intens soal pemberantasan korupsi, Bung Daniel. Ya, Mas Rendi kan, Pak Prabowo memang sejak masuk dunia politik, salah satu concern beliau adalah, ada fakta kebocoran, misalnya yang selalu diulang-ulang Pak Prabowo kan dulu adalah kebocoran, dan itu kemudian diledek oleh banyak orang. Ya, saya ingat betul itu. Bocoran itu, bahkan Pak Prabowo disindir, bocor, bocor, dan macam-macam. Nah, kemudian itu terus berlanjut. Bahkan ketika Pak Prabowo menerima calon-calon menteri dari para ketua-ketua umum partai, salah satu pesan penting yang ditampilkan Pak Prabowo itu adalah, Pak Prabowo ingin memastikan, menteri yang dititipkan atau diajukan partai, itu tidak ditugaskan untuk mengakumulasikan dana partai, melalui tugas-tugas mereka di menteri dan sebagainya. Jadi, mereka harus bebas dari perilaku berburu rente di menteri, atau berburu rente di tugas-tugas mereka sebagai pembantu Pak Prabowo. Itu yang ingin dipaksikan oleh Pak Prabowo. Karena Pak Prabowo sadar betul, tadi saya sebutkan di awal, syarat utama kemajuan itu adalah institusi yang inklusif. Yang inklusif itu artinya dia juga membuka ruang bagi partisipasi publik di satu sisi, di sisi lain dia memiliki transparansi dan akuntabilitas yang kuat. Artinya, sikap anti-korupsi itu menjadi salah satu syarat pertama dan utama dalam mengakselerasi agenda pembangunan Indonesia di lima tahun ke depan. Nah, jadi wanti-wanti ini serius disampaikan Pak Prabowo. Bahkan banyak kata-kata yang agak bombastis misalnya, akan saya kejar sampai ke antariksa, itu sebenarnya adalah simbolik pesan yang kuat yang ingin disampaikan Pak Prabowo kepada para menterinya, para pembantunya pun dengan masyarakat. Nah, karena kalau kita diskusi belakangan dengan Pak Prabowo terkait agenda pemberantasan korupsi ini harus digerakkan secara holistik. Kenapa? Karena agaknya kami agak bersepakat dengan hipotesisnya Bung Hatta yang mengatakan Indonesia ini agaknya korupsi itu sudah menjadi budaya. Nah, ini sangat berbahaya. Nah, hipotesis Bung Hatta ini harus dijawab dan di dalam tanda kutip digagalkan dengan tentu membangun budaya baru yang namanya budaya antikorupsi. Nah, itu yang ingin didorong Pak Prabowo. Termasuk pesan ini disampaikan ke sektor pendidikan. Karena kerja-kerja antikorupsi itu tidak bisa hanya sekedar kerja-kerja jangka pendek, tapi tidak hanya kerja jangka panjang. Kerja jangka panjang melalui mana? Nah, melalui pendidikan. Pendidikan, ya. Sejak dini bahkan, sangat penting, saya sepakat dengan Bung Hatta Niel, sangat penting untuk pemberantasan korupsi ini sejak dini dipupuk dalam sektor pendidikan dari mulai tingkatan yang paling dasar begitu ya, pendidikan dasar sampai tinggi. Saya sepakat dan saya memahami betul konsistensi Pak Prabowo sejak pilpres-pilpres sebelumnya dengan Anda yang katakan tadi. Ada kebocoran di mana-mana. Ini mengarah kepada kebocoran yang justru berada di dalam tubuh Indonesia sendiri. Bukan dari luar, tapi di dalam negeri sendiri yang dikatakan bocor oleh Pak Prabowo sejak lama begitu. Nah, saya ke Kang Herman. Partai Demokrat juga punya pesan yang kuat sebenarnya sebelum-sebelumnya, di rezim-rezim pemerintahan sebelumnya, terutama pada saat Pak SBI menjadi presiden. Saya ingat betul ada iklan layanan masyarakat yang mengatakan Demokrat untuk tidak korupsi, lawan begitu ya, katakan tidak untuk korupsi. Ada pesan khusus dari Pak SBI dan penempatan-penempatan orang yang berada di dalam kabinetnya Pak Prabowo dari Partai Demokrat untuk mempertahankan prinsip anti-korupsi ini, Kang Herman? Ya, saya kira jelas ya. Pak SBI selalu menyampaikan bahwa penegakan hukum itu tidak boleh tebang pilih misalkan. Ini juga berlaku untuk seluruh persoalan hukum, termasuk bagaimana pemberantasan korupsi. Kita bisa melihatlah di era Pak SBI bagaimana hukum betul-betul ya secara adil ditegakkan. Dan oleh karena itu, seperti yang saya dengar langsung dari Pak Prabowo dalam executive course di cohort 8 kemarin, saya juga bagaimana melihat ada semangat, ya ada semangat yang tinggi dari Pak Prabowo untuk pemberantasan korupsi. Dan ini saya yakini bahwa Pak Prabowo memiliki data. Pasti ada data yang menyebabkan bahwa kenapa pembangunan sampai saat ini dengan besaran APBN saat ini dan kemampuan sumber daya alam yang tentu semestinya sudah bisa memberikan kontribusi besar di dalam kesejahteraan masyarakat, pembangunan bangsa, pertumbuhan ekonomi, dan lain sebagainya. Mungkin ini yang kemudian menjadi keprihatinan dan salah satu yang menyebabkan ketidak efektifan dari serapan anggaran adalah persoalan korupsi. Dan oleh karena itu menurut saya memang ini harus betul-betul ditegakkan. Dan ini harus menjadi komitmen, bukan hanya kemudian menjadi komitmen Pak Prabowo sebagai presiden, tapi harus menjadi komitmen seluruh instrumen bangsa. Bahwa sesungguhnya ini ada uang negara, ada uang rakyat yang harus efektif kepada rakyat. Dan tentu jangan kemudian ya tegas-tegasnya bahwa jangan sampai makan uang negara lah begitu. Artinya ini sebuah ketegasan yang luar biasa dan menumbuhkan semangat baru dalam pemberantasan korupsi. Oke, dari sisi kebijakan publik Prof. Sadik, kalau melihat isu pemberantasan korupsi ini sepertinya isu yang paling sangat diperhatikan oleh publik gitu kira-kira. Dari kacamata kebijakan publik saya akan tanyakan kepada Prof. nanti bagaimana seorang Prabowo Subianto bisa memberikan pembahaman betul kepada publik bahwa saya berkomitmen untuk memberantas korupsi dan itu akan diwujudkan. Saya akan tanyakan hal itu, tapi jangan dijawab dulu ya Prof. Akan kembali sesaat lagi di Sapa Indonesia Pagi. Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV masih memantau suasana atau situasi paling akhir saat pembekalan para calon menteri dan wakil menteri yang diadakan oleh seorang presiden terpilih Prabowo Subianto di kediamannya di Hambalang Bogor, Jawa Barat. Pembekalan sudah berlangsung sejak kemarin sebenarnya saudara di kediaman Prabowo di Hambalang Bogor, Jawa Barat. Dan sejumlah menteri diberikan materi pembekalan yang cukup intens sejak pagi kemarin hingga malam hari sepertinya dan hari ini dilanjutkan oleh Prabowo Subianto dan juga para calon menteri di sana. Nah, ada beberapa materi pembekalan kalau kemarin membahas soal geopolitik, geostrategis, lalu juga bisu pemberantasan korupsi, serta percepatan ekonomi. Sepertinya hari ini akan juga ada hal yang dibahas yang cukup intens yang akan diberikan kepada para calon menteri yang akan mengisi Kabinet Prabowo Gibran selama lima tahun ke depan. Masih bersama saya ada sejumlah narasumber yang bergabung, ada jurubicara Prabowo Subianto Daniel Ansari Manjuntak, lalu politisi Partai Demokrat, Ketua DPP Partai Demokrat, Herman Khairon, dan juga Prof Nur Sadik yang jadi analis kebijakan publik juga. Saya tadi bertanya ke Prof Sadik, kalau isu pemberantasan korupsi, Prof ini kan isu yang paling sangat diperhatikan oleh publik. Karena kalau bicara korupsi tidak lekat sepertinya, sangat lekat sepertinya maksud saya, dengan oknum-oknum partai politik lah, yang berkali-kali ada di Kabinet, ada di DPR, ini terjerat kasus korupsi. Saya melihat pernyataan dua narasumber saya lainnya tadi, Bung Daniel dan Bung Herman Harionari, orang-orang partai politik yang punya komitmen untuk mengubah kebiasaan buruk korupsi di institusi pemerintahan dan juga institusi lainnya. Anda melihat komitmen Pak Prabowo dari sisi kebijakan publik untuk pemberantasan korupsi sejauh mana? Keseriusannya? Iya. Yang harus diperhatikan adalah kualitas pengadilan kita, Mas. Oke. Kualitas pengadilan dari dari Republik ini sangat rendah. Jadi seorang koruptor misalnya, itu dapat hukuman yang tidak merubah perilaku dia. Tidak ada efek jerah begitu ya? Tidak ada efek jerah. Jadi dia bukannya korupsi tambah berkurang, tambah bertambah. Kualitas pengadilan di Republik yang kita cintai ini sangat rendah. Oke. Olehnya itu, kita harus perbaiki sistem. Sistem ini sistem korup. Sistem yang korup inilah harus dirumah menjadi sistem yang cerdas. Sehingga setiap koruptor itu harus terjerat. Dan diberikan hukuman memang yang orang tidak mau lagi koruptor. Oke. Ini harus betul-betul diperhatikan. Dan saya lihat Pak Prabowo dengan gaya bicara yang antusias. Saya buru kau sampai kemana pun ya. Jangan kirim orang yang masuk di sini untuk mengambil uang APBN. Ya. Ini benar-benar. Oke. Ada komitmen. Karena yang kita harapkan adalah janji. Bagaimana Pak Prabowo nanti menepati janji-janji yang dia ucapkan dan dia janjikan kepada masyarakat pemilihnya. Oke. Karena kita harus tahu bahwa kondisi masyarakat sekarang ini, kita harus jujur, masih ada ketidakpuasan di masyarakat. Oke. Dan masyarakat itu tidak lain dari pemilih-pemilih itu juga. Dengan adanya, tanda-tanda ketidakpuasan itu karena dia mementingkan kepentingan kelompok, apalagi kepentingan pribadi dibanding kepentingan rakyat. Oke. Sehingga dia akan mengambil keuntungan sebanyak mungkin untuk kepentingan kelompoknya, kepentingan pribadinya di atas kepentingan, ya menempatkan itu di atas kepentingan rakyat. Oke. Kita harus menempatkan put people first. Tempatkanlah rakyat di atas segala-galanya. Oke. Nah ini yang harus diteperata. Sehingga publik polisinya, karena ini ada partai-partai politik banyak. Tuh. Partai politik ini berfungsi agregasi kepentingan. Semua kepentingan-kepentingan untuk melayani masyarakat. Baru meningkat di atasnya namanya agregasi articulation, interest articulation. Dirumuskan kepentingan itu. Dan the last step itulah namanya publik polisi. Kebijakan publik untuk memenuhi permintaan keinginan dari masyarakat itu. Lewat suatu kebijakan oleh masyarakat. Nah ini, dan perlu diingat bahwa kepercayaan ini harus dibina oleh pemimpin. Karena pemimpin dengan percaya diri yang tinggi dan mendapat kepercayaan dari masyarakat. Itu biasanya akan berani mengambil resiko. Orang yang gak percaya diri dan orang yang tidak mau mengambil resiko. Biasanya tidak ada perubahan. Oke. Dan tanpa perubahan, organisasi pemerintahan. Dan organisasi pemerintahan dan masyarakat akan mati. Oke. Ini yang perlu dicatat di tadi ya. Put the people first. Put the people first. Sepertinya narasi ini juga yang sering diutarakan Pak Prabowo. Tidak jauh dari kepentingan rakyat di atas segala-galanya. Betul. Karena seorang patriot untuk membangun bangsa. Menurut Pak Prabowo itulah yang paling penting saat ini. Untuk membangun jiwa patriot itu. Put the people first. Saya sepakat soal itu. Nah, kembali ke Bung Daniel. Bung Daniel, tadi kita bicara soal anti-korupsi. Bergerak lagi soal percepatan ekonomi. Bung Daniel, Menteri-Menteri Pak Prabowo yang sekarang dipanggil gitu. Calon-calon menterinya. Itu kalau saya perhatikan. Dan publik juga menilai demikian sepertinya. Banyak Menteri-Menteri Ekonomi yang diambil dari eranya Pak Jokowi. Menteri-Menteri Ekonomi yang bekerja untuk Presiden Jokowi saat ini. Apa yang ingin dicapai sebenarnya? Saya paham ada misi keberlanjutan. Tapi pasti akan ada yang ingin dicapai oleh Pak Prabowo dari Menteri-Menteri Ekonomi ini. Bung Daniel. Pertama kan Pak Jokowi secara ekonomi berhasil menjaga stabilitas ekonomi. Pas dijaga dan sebagainya. Itu relatif baik ya. Dan itu adalah hasil kerja beberapa tim ekonomi yang ada pada saat ini. Di tengah situasi dinamika yang terjadi. Terutama terkait dengan COVID-19. Kita harus bertahan di tengah banyak dunia ambruk ekonominya gara-gara COVID-19. Namun kemudian untuk beberapa hal terlepas dari beberapa kritik, terlepas dari beberapa kekurangan yang terjadi. Kita mampu bertahan dan sukses keluar dari COVID-19 dengan baik. Dengan juga tentu ada kritik yang perlu didengar oleh Pak Prabowo terkait dengan penanganan dan dampak ekonominya dan sebagainya. Namun secara moderat kinerja ekonomi kita di tengah COVID-19 itu relatif lebih baik apabila dibandingkan dengan negara-negara di kawasan. Bahkan negara-negara di dunia. Dan itu dibuji banyak pihak terkait dengan itu. Nah, kedua tentu ya tadi seperti yang Anda sebutkan Mas Randy. Ini kan agenda keberlanjutan ini membutuhkan pemahaman. Keberlanjutan juga artinya tim-tim lama yang juga sudah bekerja bersama-sama dengan Pak Prabowo. Karena Pak Prabowo di dalam kabinet juga. Itu paham betul apa yang harus dan perlu dilakukan di 5 tahun ke depan. Sehingga Pak Prabowo tidak perlu melakukan cancel kultur istilah saya itu. Kompas juga sering menggunakan istilah cancel kultur. Artinya yang sudah dilanjutkan, dianggap baik, itu harus kemudian diakumulasikan menjadi kemajuan yang baru. Itu yang kemudian saya sering sebut sebagai istilah akumulatif advantage. Jadi kita mengakumulasikan kemajuan-kemajuan, keberhasilan-keberhasilan yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi, yang sudah dilakukan oleh Pak SBY, misalnya di masanya pendemikian yang sudah dan pernah dilakukan Bu Megawati, dan seterusnya. Itu yang kemudian nanti akan menjadi kemajuan yang baru, kemajuan Indonesia Raya. Oke, ini yang disusun termasuk juga rencana strategis. Biasanya ada rencana strategis jangka panjang yang ingin dicapai oleh Pak Prabowo dalam bidang ekonomi, percepatan ekonomi. Nah, ekonomi atau percepatan ekonomi juga tidak kalah seksi. Ini isu yang sangat diperhatikan oleh publik, kira-kira. Banyak masyarakat yang menantikan turunnya harga pangan, turunnya bahan pokok. Ini juga hal-hal yang sangat mendasar, yang diperhatikan oleh masyarakat saat ini. Ini kesulitan yang hari demi hari dirasakan oleh masyarakat. Kang Herman, dari menteri-menteri yang ada di kabinetnya Pak Jokowi saat ini, lalu sepertinya juga akan diteruskan ke kabinetnya Pak Prabowo nanti. Demokrat juga saya yakin akan berperan aktif dalam hal percepatan ekonomi, dan memberikan pesan khusus terhadap kabinet atau kader-kader yang akan duduk di kabinetnya Pak Prabowo nanti. Kalau dari Demokrat sendiri melihat keberlanjutan menteri yang diambil oleh Pak Prabowo dari Pak Jokowi, bagaimana sejauh ini? Ya, pertama tentu persoalan menteri adalah hak prioritasnya Presiden. Jadi itu adalah kemenangannya Pak Prabowo. Namun saya melihat ada keyakinan dalam diri Pak Prabowo bahwa ada tim yang ini untuk tetap dipertahankan. Tim ini mampu untuk bisa menjawab tantangan perekonomian ke depan. Dan tentu yang paling penting adalah bagaimana mengakselerate, melakukan akselerasi, sehingga pertumbuhan ekonominya bisa lebih baik dan lebih tinggi. Dan tentu kalau melihat apa yang harus dituju, kita bisa melihat dari program kampanyenya Pak Prabowo terkait dengan Astacita. Dalam Astacita kita bisa melihat bagaimana targeting-targeting yang ini secara rasional ini bisa dicapai. Dan tentu penyesuaian terhadap perekonomian saat ini dan bagaimana mengembangkan ekonomi ke depan, itu juga tidak perlu jeda ya, kalau melanjutkan terhadap khususnya tim ekonomi yang saat ini tetap dipertahankan. Menurut saya ingin ada kesinambungan dan kemudian tidak mundur dulu, konsepsinya tetap menjalankan konsepsi yang sedang dijalankan, namun melakukan akselerasi. Nah misalkan terkait dengan hilirisasi, 21 komoditas yang saat ini mungkin masih terfokus di sektor pertambangan. Nanti akan dilakukan percepatan terhadap hilirisasi di 21 komoditas. Seraya tentu ini mengintegrasikan dengan program-program lainnya yang bisa dilakukan di masing-masing kementerian. Oleh karena menurut saya, pembekalan hari ini penting untuk menyatukan cara pandan. Dan seperti halnya juga ketua umum saya yang kemudian melanjutkan terhadap kabinet yang akan datang, dengan mungkin dengan memberikan tugas yang lebih besar lagi, yang tentu ini konteksnya adalah bagaimana melanjutkan dan mengakselerasi terhadap target-target yang ingin dicapai di dalam pemberitahannya Pak Prabowo. Oke, baik. Prof. Sadik, kalau melihat dari pernyataan para calon menteri, sebenarnya ini menteri-menterinya Pak Jokowi juga yang ngomong dan dipanggil oleh Pak Prabowo dalam bidang ekonomi ya. Kalau melihat pernyataannya Agus Gumiwang misalnya, seorang menteri perindustrian saat ini, dan sepertinya juga akan jadi menteri kembali nanti di kabinet Pak Prabowo, menyebut fokus soal ketahanan pangan dan juga soal energi. Lalu ada Erlangga Hartarto yang menyinggung soal program Gizi Nasional agar berjalan dengan baik. Dari pernyataan-pernyataan ini, apakah sudah benar-benar menjawab keinginan publik untuk memberikan stabilisasi ekonomi di Indonesia, terutama ekonomi mikro yang dirasakan langsung oleh masyarakat? Ya, saya setar dengan data dari Badan Pusat Statistik, jumlah kemiskinan di Republik kita ini 25,22 juta orang per Maret 2024. Jumlah pengangguran terbuka buat kita masih di sekitar 5,8 persen per Juni 2024 dari Badan Pusat Statistik. Ini berarti masih banyak permasalahan yang dihadapi. Sebenarnya dalam pemerintahan yang baik dan masyarakat yang baik sangat simpel. Kalau semua anggota masyarakat tidak lagi mempersoalkan gender, ras, agama, etnis suku untuk bisa akses dalam perbaikan hidupnya. Dalam segala aspek kehidupan maupun aspek ekonomi, pendidikan, kesejahteraan, tidak ada penghambat untuk berprestasi. Nah, kalau dalam pemerintahan yang baik dan masyarakat yang baik dan berkelanjutan, sebenarnya kemajuan itu menuntut yang namanya kebebasan. Tanpa diberikan kebebasan, orang akan maju Pak. Buktinya Cina sekarang. Dulu sangat tertutup Pak, tapi dengan melihat yang berubah menjadi terbuka, dia akan menjadi negara terkaya di dunia ini. Dulu sangat tertutup, tapi dia terbuka. Jadi kemajuan menuntut yang namanya keterbukaan. Tidak ada negara di dunia ini yang maju tanpa yang namanya demokratisasi atau keterbukaan itu. Olehnya itu kita perlu sistem yang memberikan akses kepada seluruh masyarakat. The age of access sekarang ini. Untuk memperbaiki hidupnya. Jangan sampai karena dia lemah dari segi ekonomi misalnya, kemiskinan, sehingga dia tidak bisa berprestasi. Pemerintah harus hadir di situ untuk memberikan asuransi kesehatan, asuransi pendidikan, semuanya. Semua supaya dia bisa hidup yang layak dan terhormat. Oke, dari sisi kebijakan publik, akses dulu yang diperhatikan. Akses untuk masyarakat, sehingga kehidupan perekonomian juga akan terselamatkan dan bisa diperbaiki perlahan. Betul, you lihat saja Pak, the purchasing power, daya beli masyarakat semakin menurun Pak. Betul. Ya, kenapa hal itu terjadi? Karena tadi kemampuan daya beli menurun karena akses untuk meningkatkan tingkat kehidupannya sangat lemah. Kelas menengah sekarang, bukannya kelas atas, tapi bisa kelas menurun. Sandwich gitu ya. Ya, bisa menurun dari kelas utamanya. Ini berbahaya, sini tantangan pemerintahan itu masih akan datang bahwa kena masyarakat di tanah yang makmur dan sejahtera dan pemerintahan yang baik, dia akan hidup dalam persahabatan, baik di dalam negerinya maupun di luar negeri yang damai. Tetapi kalau suatu pemerintahan negara yang tidak terjadi perekonomian kesehatan, pemerintahan dimanapun di dunia ini berlaku yang namanya hukum rimba, dia berperang sesama dia Pak. Terjadi konflik. Terjadi konflik internal, itu terjadi di Afrika, Amerika Tengah, di Asia, karena pemerintahan yang tidak terlalu menjaga dia punya tingkat perekonomiannya yang tinggi, sehingga rakyatnya tidak makmur, tidak sejahtera. Terjadilah hal-hal sedemikian itu. Dan yang paling berbahaya di Republik kita ini, kriminalitas kita masih tinggi Pak. Lihat di televisi kita, setiap hari yang namanya pembunuhan, perampokan, pencurian, ada. Dan luar biasa, extraordinary. Crime, kriminalitas, koruptor, luar biasa. Yang saya pahami dari perspektif Anda, Prof. Sadik, kalau udah urusan perut bahaya, begitu kira-kira. Kira-kira urusan perut itu bahaya. Dimanapun terjadi di Afrika. Ini yang dijaga betul oleh Pak Prabowo. Ini yang harus dijaga betul. Jangan sampai hal-hal ini bisa terjadi. Dan tidak memilih negara manapun, terjadi di mana-mana saja. Dalam berbagai aspek urusan perut ini, kalau kita bisa bedah ya, makanya Pak Prabowo mungkin punya program makan bergizi gratis. Pak Prabowo pernah bilang, saya ingat, bagaimana mau belajar kalau dalam keadaan perut lapar. Bagaimana mau pintar, mau berpikir kalau dalam keadaan perut lapar. Ini yang coba diimplementasikan oleh Pak Prabowo. Dan tadi juga disinggung oleh Prof. Sadik, dari sisi kebijakan publik, bahwa berikan akses luas-luasnya untuk masyarakat, terutama juga untuk memperbaiki perekonomian mereka. Mulai dari perbaikan pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, dan lain sebagainya. Saya ke Bung Daniel lagi. Bung Daniel, tadi berbicara soal substansi pembekalan, kita bicara pada sosok sekarang ya, sosok orang-orang yang dipanggil oleh Pak Prabowo, dan diberikan pembekalan, dan untuk sepertinya nanti akan dilantik setelah Pak Prabowo juga dilantik sebagai presiden. Dan saya lihat ada nama Pak Budi Gunawan, sepertinya yang jadi calon menteri, yang kemarin juga datang ikuti pembekalan di Hambalang. Ini ada pesan khusus, khusus untuk nama Budi Gunawan, Bung Daniel, dan apa kaitannya dengan PDI Perjuangan? Ya, ini kan kabinet kolaborasi. Artinya semua unsur yang memiliki kekuatan, kekuatan politik maksud saya, kemudian kompetensi, itu sangat dibutuhkan di Kabinet Pak Prabowo Subianto. Secara politik tentu ini membutuhkan kebuyuban, stabilitas di satu sisi untuk menghadapi, tadi yang saya sebut sebagai tantangan global, kondisi geopolitik dan geostrategis. Nah, sehingga beberapa sosok yang bisa merepresentasikan unsur-unsur kelompok, baik itu kelompok politik, hormat, kemudian etnis, dan sebagainya, itu diakomodir oleh Pak Prabowo. Dan inilah kabinet yang nuansa keindonesiaannya kerasa, karena memang dia membangun gotong royong, kira-kira begitu, dalam bahasa yang sering disampaikan oleh Pak Prabowo. Oke, artinya sosok Budi Gunawan lah yang bisa dinilai oleh Pak Prabowo bisa meramu itu semua ya? Anda soalnya tidak menjawab pertanyaan saya, soal Pak Budi Gunawan ini apakah memang itu yang akan dikepatkan? Yang saya maksud adalah, apa namanya, kabinet secara umum. Tapi kalau saya ingin menunjukkan Pak Budi Gunawan, saya tidak punya otoritas. Nah, apa, hak perogadip Pak Prabowo. Namun secara umum, dari semua kombinasi persona yang ada dalam kabinet ini, ya itulah kejadian utama Pak Prabowo. Baik. Tapi pertanyaan saya selanjutnya tadi yang belum terjawab, adakah hubungannya dengan PD Perjuangan, Bung Danilo? Saya tidak ada dalam porsi yang menjawab. Oke. Ya, tapi publik menganggap bahwa kehadiran seorang Budi Gunawan ini sepertinya ada kaitannya juga dengan PD Perjuangan. Tapi kita nantikan, itu semua betul. Saya tidak tahu apakah Pak Budi Gunawan kehadiran PDIP atau bukan. Oke. Baik. Saya tidak tahu apakah Pak Budi Gunawan dulu di PIN itu merepresentasikan PDIP atau bukan. Anda yang bisa menjawab, Pak Budi Gunawan yang berpresentasikan PDIP. Meski publik, ya. Atau mungkin Anda yang menyimpulkan. Ya, oke. Ya, publik memang yang menyimpulkan bahwa sejauh ini yang menyimpulkan bahwa ada kedekatan, begitu ya, dari Pak Budi Gunawan dengan PD Perjuangan sehingga dikait-kaitkan dengan keberadaan PD Perjuangan di dalam internal kabinet ya Pak Prabowo. Terakhir, saya ke Bung Herman. Kang Herman, kalau melihat komposisi kabinet sekarang, ada nama dua kandar Anda juga ya, kandar Partai Demokrat begitu ya, ada Bung Tegru Rifki dan juga Bung Ketua Umum Anda ya, Agus Harimurti Hadi Yudhoyono. Sepertinya dua nama ini yang akan menduduki posisi-posisi penting. Sudah diinformasikan Demokrat? Dua nama ini akan mengisi posisi apa? Ya, kita tunggu saja. Kalau posisinya apa, tentu nanti secara definitif akan disampaikan oleh Pak Prabowo. Namun, saya kira kader-kader Partai Demokrat tentu akan mampu untuk bisa menjawab tantangan dan bahkan untuk mengakselerasi terhadap program-program Pak Prabowo. Karena memang kami di Demokrat sendiri terus digodok, terus dididik, dan bahkan Pak SBE tidak pernah berhenti untuk terus meningkatkan kapasitas dan kemampuan para kadernya, jika memang dibutuhkan oleh pemerintah ini. Dan saya meyakini ya, Mas Agus juga kita bisa melihat bagaimana beberapa waktu yang lalu, meskipun dalam waktu yang sangat pendek dipercaya dalam kabinetnya Presiden Jokowi, tetapi bisa menunjukkan bahwa kapasitas kepemimpinan, kapasitas sebagai anak bangsa yang tentu diberikan amanah untuk menjadi Menteri ATR BPN bisa dijalankan dengan baik. Bahkan yang selama ini mungkin sangat langka bagaimana gebuk mafia, memberantas mafia pertanahan, ini dijalankan secara baik dan ini diakui oleh beberapa kalangan, ya saya juga banyak teman, sahabat yang tentu juga memberikan apresiasi. Oleh karena ke depan mudah-mudahan ini akan memperkuat, ya karena ada program-program besar Pak Prabowo yang tentu ini juga membutuhkan dukungan fiskal negara yang cukup tinggi. Oleh karena mudah-mudahan program besar tadi ya mampu untuk didorong oleh para menteri-menterinya yang memiliki kapasitas, memiliki kemampuan, dan tadi dengan prinsip kolaboratif, tentu mudah-mudahan ini adalah keguyuban seluruh anak bangsa untuk bisa mencapai tujuan-tujuan yang ingin dicapai, dan bahkan saya kira tujuan besarnya adalah menjadi transformasi untuk menuju Indonesia Emas 2045. Oke, ini satu hal yang positif kalau kita simak perbicaraan kita pagi hari ini, bahwa ada pembekalan para calon menteri gitu, dengan penempatan-penempatan kader-kader partai politik terbaik, yang juga diharapkan oleh publik bisa sangat profesional, mengingat pesan Pak Prabowo adalah profesionalisme nomor satu, terlepas dari apapun latar belakangnya. Partai politik, teknokrat, birokrat, profesionalitas nomor satu, itu yang jadi pesan Pak Prabowo, dan semoga bisa dihayati oleh semua para calon menteri. Baik, terima kasih jurubicara Pak Prabowo Subianto, Bung Daniel Anzar Simanjutak, selalu juga Tua DPP Partai Demokrat, Bung Herman Hayron telah bergabung di Breaking News Kompas TV. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!